Pemirsa Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional di kediaman Prabowo Subianto, rapat digelar secara tertutup. Gerindra hari ini menggelar rapat pimpinan nasional atau rapimnas di kediaman Prabowo Subianto yang berada di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada hari pertama, rapat yang baru dimulai pada pukul 2 siang ini digelar secara tertutup. Menurut informasi pada rapimnas yang digelar selama 2 hari ini, Ketua Umum Partai, yaitu Prabowo Subianto, akan mengambil keputusan penting terkait dengan masa depan partai yang dipimpinnya. Untuk mengetahui bagaimana jalannya rapimnas Partai Gerindra, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis BTV, aderekan Teresia Selalahi dan juru kamera Indra Baramantio langsung dari Hambalang, Jawa Barat. Selamat sore Teresia, bagaimana jalannya rapimnas Partai Gerindra di hari pertama sejauh ini? Apakah ada pernyataan yang sudah disampaikan oleh para pimpinan teras partai? Ya, selamat sore Soza dan juga Pak Mirsa, rapimnas dari Partai Gerindra ini sudah mulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dapat diinformasikan bahwa memang saat ini kami hanya berada di depan pintu gerbang dari kediaman dari Prabowo Subianto. Itu artinya memang kami hanya mendapatkan informasi sejauh ini bahwa memang di dalam sana ini memang sedang terjadi rapat pimpinan nasional. Ini merupakan batas di mana wak media dapat mengakses dan berliput dari rapimnas pada 2024 ini. Dan perlu dapat diinformasikan juga bahwa memang tadi memang kami juga mendapatkan informasi langsung dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, yaitu Amat Muzani bahwa memang untuk hari ini ini memang rapimnasnya hanya dilakukan oleh internal Partai Gerindra saja. Itu artinya memang tidak ada media yang bisa meliput rapimnas pada hari ini. Dan terkait dengan poin-poin apa saja yang akan disampaikan pada hari ini, Muzani hanya menyampaikan bahwa akan membahas terkait dengan bagaimana dinamika politik 2024. Tepatnya kalau kita lihat saat ini, Sozada juga berpiksa bahwa Pilkada 2024 sudah berjalan. Dan memang kami juga mengamati di tempat saya melaporkan saat ini terlihat memang jika kita lihat elite partai politik apakah berlalang-lalang begitu. Kami mendapatkan informasi sangat minim dikarenakan mereka tidak membuka kaca dan memang mereka langsung masuk begitu Sozada. Dan kami hanya mendapatkan informasi hanya sebatas dari pintu gerbang ini yang dimana kalau diketahui bahwa untuk masuk ke rumah Prabowo Subianto ini juga cukup jauh begitu. Dan memang kami juga terus mengupdate di dalam apakah masih terus berlangsung atau tidak. Dan kami juga tadi sempat menghubungi salah satu wakil ketua umum partai genera yaitu Submi Dasko. Kami menanyakan apakah nanti akan memberikan keterangan lebih langsung kepada kami awak media. Ia menjawab memang untuk hari ini akan dijawab secara tentatif atau tidak. Mengingat rapimnas ini akan diselesaikan terlebih dahulu. Dan memang tadi juga Submi Dasko mengatakan bahwa untuk mengetahui poin-poin terkait dengan apa yang terjadi pada rapimnas hari ini, ini bisa dilakukan saat penutupan besok. Yang dimana yang penutupan ini rapimnas ini akan dilakukan di Indonesia Arena. Yang perlu diketahui bahwa dalam dua hari ini, ini partai gerendera melakukan rapat pimpinan nasional. Yang hari pertamanya ini dilakukan secara tertutup dan besok akan dibuka. Dan memang mungkin kita bisa lebih leluasa untuk menanyakan terkait dengan poin-poin ini adalah besok. Mengingat memang rapat pimpinan nasional ini akan dilakukan di penutupan besok. Dan perlu disampaikan untuk rapat pimpinan nasional, penutupannya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Sejauh ini, itu yang bisa sampaikan kepada Anda. Kebalik ke Anda, Soza. Baik, Rekan Teresia berarti informasinya bisa sangat minim ya. Dan kita akan nantikan bagaimana jalannya rapimnas hingga selesai pada esok hari. Terima kasih Rekan Teresia dan juga Juru Kamera Indra. Atau selamat datang langsung Anda dari Hambalang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.